Hai 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 otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Wah, makin keren nih brosis, Yamaha N-Max V2 akhirnya resmi hadir nih. Desainnya lebih sanggar dan lebih sporty lho brosis. Yap, seperti yang kalian tunggu-tunggu brosis, desain baru Yamaha N-Max V2 akhirnya telah muncul. Dimana pada desain terbaru pada Yamaha N-Max V2 ini terlihat lebih agresif, terutama pada bagian fasianya yang dibuat lebih sporty dan agresif dengan desain winglet pada bagian depan. Dan terlihat juga pada bagian headlampnya, dibuat menyekat yang lebih menegaskan jika Yamaha N-Max V2 ini menggunakan sistem dual headlamp. Beralih ke bagian bawah, yakni pada bagian sparkboard depan juga terlihat memiliki desain berlubang ala-ala Air School. Gaknya itu aja brosis, pada bagian deck samping depan terlihat juga deck tambahan yang membuat tampilan pada Yamaha N-Max V2 ini, terlihat lebih bongsor jika dilihat dari depan. Lalu beralih pada bagian bodi sampingnya, terlihat mendapatkan sentuhan lubang-lubang air scoop yang menambah kesan aerodinamis serta agresif. Selaras dengan bagian headlampnya, di bagian stoplampnya juga terlihat mendapatkan sentuhan desain baru. Di mana pada bagian stoplampnya, terdapat sekat layaknya pada bagian headlamp depan yang membuat tampilan pada stoplampnya terlihat lebih masuk ke dalam. Nah, selain dari bagian desain bodi dan fairing, untuk bagian velg juga terlihat berdesain berbeda dan dibuat lebih lebar dari sebelumnya. Oh iya brosis, meskipun memiliki desain yang tampil beda dan terlihat keren, Pada Yamaha N-Max V2 ini baru sebatas hasil modifikasi dari LAN Auto Modified. Di mana jika kalian juga ingin merombak tampilan Yamaha N-Max kalian seperti yang ada di video ini, atau bahkan dengan desain yang berbeda, kalian bisa hubungi LAN Auto Modified ya brosis untuk perihal harga dan yang lainnya. Kalian bisa menghubungi mereka di nomor WA 0813-3211-1248 atau bisa mengunjungi alamatnya yang berada di Jalan Kerinci nomor 8 Probolinggo, Jawa Timur. Nah, jadi gimana brosis? Kalian tertarik gak nih? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Mwah! Sub indo by broth3rmax